Aku mau pasang susuk, kalau itu yang kamu mau, kamu harus memasang susuk di dua bagian di tubuh kamu. Pertama dukun itu mengatakan Mbak Rina harus memasang susuk di bagian payudaranya dan kedua Mbak Rina harus memasang susuk di bagian misfinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri. Jangan lupa sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya, rio.wijaya91. Karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan berbagai pengalaman misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Pengalamannya pernah memasang susuk di vagina. Jadi bagaimana kisahnya, simak hanya di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton! Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa di dalam kisah ini ada beberapa kalimat yang konotasinya kurang baik. Jadi mungkin kalimat-kalimat tersebut akan saya samarkan. Dan kisah ini merupakan sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang bernama Mbak Rina. Jadi cerita dari Mbak Rina ini sebaiknya kita ambil hikmah dan pelajaran. Dan saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini, jangan pernah sekalipun berpikir untuk melakukan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Rina. Awalnya Mbak Rina mengirimkan email kepada saya, beliau hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada saya. Awalnya Mbak Rina bertanya, kenapa mas ya umur saya sekarang sudah hampir 35 tahun tapi saya kok sekarang susah sekali untuk dekat dengan laki-laki. Dan beberapa pertanyaan lain kemudian saya pun merespon pertanyaan dari Mbak Rina. Pada akhirnya obrolan kami berlanjut dan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rina ini saya menangkap kalau di masa lalunya Mbak Rina ini pernah melakukan sesuatu kesalahan yang membuat kalau sekarang Mbak Rina itu susah untuk dekat dengan laki-laki. Awalnya Mbak Rina sama sekali tidak mau mengaku, malah dia memiliki praduga tak bersalah ya atau dia suuzon lah sama laki-laki yang dulu pernah dekat dengan Mbak Rina. Dia mengatakan, jangan-jangan gini mas, aku ini diguna-guna ya atau disantet sama laki-laki yang pernah dekat sama aku karena kami ini gagal nikah. Gagal nikah dan saya takutnya kalau dia ini mengirimkan santet kepada saya biar saya ini jauh jodohnya. Tapi disini saya mengatakan insya Allah Mbak kalau gangguan santet insya Allah tidak ada di dalam diri Mbak. Tapi ada sedikit aura negatif yang masih ada di dalam diri Mbak Rina. Barulah disini beliau sedikit demi sedikit menceritakan kejadian masa lalu dan Mbak Rina pun akhirnya belak-belakan cerita sama saya tentang masa lalunya. Bahwa di masa lalu Mbak Rina ini pernah terjerumus di dunia hitam dan Mbak Rina pernah memasang susuk di beberapa bagian yang cukup vital. Mbak Rina pernah memasang susuk di bagian payudara dan beliau juga pernah memasang susuk di bagian misfi. Mbak Rina menceritakan masa lalu yang pernah dialaminya kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu memang cukup kelam. Yang mana saat itu Mbak Rina bekerja di salah satu konter handphone yang ada di Jawa Barat. Mbak Rina hidup dengan ibunya dan dua orang adiknya. Sedangkan ayah Mbak Rina sudah meninggal ketika Mbak Rina masih SMA. Mbak Rina mengatakan ayahnya meninggal ketika dia masih sekolah di kelas 2 SMA dan dari situ dari kelas 2 SMA itu Mbak Rina ini harus membantu ibunya untuk menafkai kedua adiknya. Singkat cerita setelah Mbak Rina ini lulus SMA beliau pun bekerja di salah satu konter handphone yang ada di Jawa Barat. Disinilah Mbak Rina ini mulai mengenal laki-laki. Mbak Rina berpacaran dengan seorang laki-laki yang disini kita sebut saja dengan nama Putra. Setelah Mbak Rina mengenal Putra, kehidupan Mbak Rina pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Yang tadinya Mbak Rina ini sama sekali tidak mengenal kehidupan di dunia luar apalagi kehidupan di dunia malam. Setelah Mbak Rina berpacaran dengan Putra, yang mana Putra lah yang pertama kali mengajak Mbak Rina ini menginjakan kakinya ke tempat hiburan malam yaitu di diskotik. Setelah Mbak Rina berpacaran, kurang lebih sekitar 6 bulan berpacaran dengan Putra, kehidupan Mbak Rina dia bilang semakin hancur. Dia sudah jarang pulang ke rumah, yang mana niat awal dari si Mbak Rina ini bekerja di kontor handphone tersebut untuk membantu perekonomian keluarga, untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Namun setelah mengenal Putra ini, uang gaji dari Mbak Rina ini dihabiskannya, pergi bersenang-senang dengan Putra dan kawan-kawan. Hingga pada suatu ketika, Putra yang sangat dicintai oleh Mbak Rina ini pergi menghilang begitu saja karena ketahuan selingkuh. Jujur pada saat itu Mbak Rina bilang hatinya sangat hancur sekali. Dia berpikir kalau Putra ini sudah menghancurkan kehidupannya, sudah menghancurkan harapan dari Mbak Rina. Yang mana Putra ini adalah orang pertama yang sudah menyentuh Mbak Rina. Dari sinilah, kehidupan Mbak Rina bukan tambah baik karena perasaannya galau, perasaannya nggak karuan. Mbak Rina malah memutuskan untuk terjun, untuk masuk ke tempat hiburan malam yaitu ke tempat karaoke. Mbak Rina bekerja di sana sebagai pemandu lagu dan disinilah Mbak Rina mulai berpikir yang aneh-aneh. Awalnya ketika bekerja di tempat karaoke tersebut sebagai pemandu lagu, Mbak Rina ini melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang mana kerjaan dari Mbak Rina ini tidak diketahui sama orang tuanya, sama ibunya Mbak Rina. Ibunya Mbak Rina ini tahu kalau anaknya masih bekerja di kontor handphone. Karena pada saat Mbak Rina kerja, dia ini nggak tinggal di rumah, dia ngekos. Karena jarak tempat kerja Mbak Rina atau kontor handphone tempat si Mbak Rina kerja ini jaraknya cukup jauh. Dari tempat tinggal Mbak Rina, dia berpikir dia nggak punya motor. Kalau dia terus-terusan ngongkos, ya hitungannya sama-sama aja lah dengan biaya ngekos. Akhirnya Mbak Rina pun memutuskan untuk mencari kos di dekat tempat dia bekerja yaitu di kontor handphone. Jadi setelah Mbak Rina ini resign dari kontor handphone tersebut, dia masuk ke tempat hiburan malam bekerja sebagai pemandu lagu. Di sini Mbak Rina awalnya melakukan aktivitas seperti biasa, layaknya seperti LC atau pemandu lagu. Dia mulai kerja dari jam 8 malam sampai tempat hiburan itu tutup sekitar jam setengah 3 pagi atau jam 3. Mbak Rina hari-harinya dilalui di tempat hiburan malam tersebut. Hingga pada suatu ketika Mbak Rina ini merasa, kok aku kerja gini-gini aja? Uang yang aku dapat segini-segini aja? Karena ya persaingan di tempat hiburan malam itu sangat ketat sekali Mbak Rina bilang. Awalnya ketika Mbak Rina baru bekerja di sana, memang banyak tamu yang memilih Mbak Rina untuk ditemani karuki. Namun ketika Mbak Rina sudah cukup lama bekerja di sana, setiap ada pegawai baru, setiap ada cewek baru di karuki itu. Jadi orang-orang lama ini ya boleh dikatakan seperti nggak laku lah. Nah disini Mbak Rina dengan beberapa temannya yang sama-sama kerja di karuki itu, mereka ini mulai mencari solusi. Dan akhirnya salah satu senior lah, boleh dikatakan di karuki tersebut sebagai LC atau pemandu lagu, mengatakan kepada Mbak Rina dan kawan-kawan. Kalau kalian mau dapat banyak tamu biar kelihatan tetap cantik, ya kalian pakai susuk lah. Orang-orang yang kerja di tempat hiburan malam ini nggak ada yang kosong. Akhirnya Mbak Rina dan beberapa orang temannya pun bertanya kepada si senior ini, kita sebut saja dengan nama Mbak Mawar. Kami nggak tahu Mbak di mana masang susuk. Yaudah, kalau kalian mau masang susuk, besok Mbak antarin. Akhirnya, pada suatu hari Mbak Mawar ini mengantarkan Rina dan kawan-kawannya pergi ke salah satu dukun untuk memasang susuk. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Rina dan kawan-kawan pun memasang susuk. Awalnya Mbak Rina memasang susuk di bagian wajah, ada dua bagian yang dipasang sama Mbak Rina. Di bagian dahi dan di bagian dagu. Menurut dukun yang memasang susuk kepada si Mbak Rina ini, dukun tersebut memasangkan susuk emas. Di bagian jidat, di bagian kening, dan di bagian dagu. Itu sebagai pemanis. Jadi, laki-laki atau lawan jenis yang menatap bagian susuk yang dipasang sama si dukun itu, mereka akan tertarik. Mereka akan melihat Mbak Rina ini wajahnya berseri dan Mbak Rina akan terlihat cantik dan memikat. Akhirnya, mereka pun memasang susuk di bagian jidat dan di bagian dagu. Lalu, setelah prosesi pemasangan susuk, Mbak Rina pun kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Bekerja di karaoke tersebut, memang awal-awal ketika susuk itu dipasang, efek atau kadar dari susuk itu memang sangat luar biasa sekali Mbak Rina bilang. Nah, teman-teman yang baru masang susuk ini dapat menyaingi anak-anak baru yang sedang naik daun di karaoke tersebut. Yang mana biasanya kalau mereka di karaoke itu, di jam 8 sampai jam 10, anak-anak lama ini nggak dapat casan, nggak dapat tamu. Sedangkan kalau anak-anak baru, begitu tamu datang, mereka langsung bertanya, mana anak baru di sini? Mereka langsung ngajak anak-anak baru ini untuk ngerum di karaoke. Sedangkan anak-anak lama itu tinggal basiannya aja. Kalau udah jam 11 lewat, udah nggak ada pilihan lain, barulah mereka diajak tamu untuk masuk ke dalam karaoke untuk menemani mereka bernyanyi. Namun setelah mereka memasang susuk, di sini memang Mbak Rina mengatakan susuk yang dipasangnya ini paten sekali. Ketika tamu-tamu datang, memilih LC atau memilih pemandu lagu, mereka langsung tertarik memilih Mbak Rina dan kawan-kawan. Karena susuk yang digunakan oleh Mbak Rina ini, setiap laki-laki yang dekat sama Mbak Rina, mereka seolah-olah bernapsu. Mereka berhasrat kepada Mbak Rina, hingga pada akhirnya setiap tamu yang karaokean sama Mbak Rina, mereka pun menawar Mbak Rina untuk dibawa pulang. Atau kalau bahasa kerennya sekarang itu open BU. Mbak Rina pun di sini tidak menolak setiap ajakan laki-laki yang ingin BU sama Mbak Rina. Bahkan di sini Mbak Rina mengatakan, apa yang dilakukan sama Mbak Rina ini membuat dirinya tuh males untuk kerja di karaoke tersebut. Sampai pada akhirnya Mbak Mawar yang melihat apa yang sering dilakukan sama Mbak Rina. Mbak Rina ini udah gak pernah pulang ke kosan lagi. Mbak Rina sudah jarang masuk di tempat karaoke itu. Mbak Rina ini ditanyalah sama si Mbak Mawar. Rin, kamu ada kerjaan lain ya di luar karaoke. Di sini Mbak Rina menganggap kalau Mbak Mawar ini sudah dekat dengan Mbak Rina. Beliau pun menceritakan, iya Mbak sekarang aku lebih sering diajak tamu tuh ke kamar. Ya uangnya lebih lumayan lah daripada di karaoke. Lalu di sini Mbak Mawar pun menawarkan jasa kepada si Mbak Rina. Yaudah kalau kamu terima open BU sekarang, mau gak biar Mbak aja yang nyariin kamu tamu. Nah kesepakatan pun dilakukan oleh Mbak Rina dan Mbak Mawar. Mbak Mawar jadi mami dari si Mbak Rina. Mbak Rina pun memutuskan untuk berhenti bekerja di karaoke tersebut. Setelah Mbak Rina berhenti dari tempat kerjanya di karaoke tersebut, beliau pun banyak mendapatkan job dari Mbak Mawar sebagai wanita panggilan. Dengan tarif yang lumayan besar Mbak Rina bilang. Hampir setiap malam, Mbak Rina dapat job untuk menemani laki-laki hidung belang untuk menginap di hotel-hotel yang ada di tempat tinggalnya. Di sini Mbak Rina pun sudah mulai merasa enjoy dengan apa yang dikerjakannya. Mbak Rina selalu bergonta ganti pasangan. Namun setelah cukup lama Mbak Rina menggeluti profesinya sebagai wanita panggilan ini, dirinya pun sudah mulai merasa ada sesuatu yang harus berbeda di dirinya. Karena dia menganggap setiap laki-laki yang kencan dengan Mbak Rina ini, mereka datang dan pergi begitu saja. Istilahnya nggak ada untuk panggilan kedualah. Setelah mereka kencan, keesokan harinya Mbak Rina ini ganti pasangan lagi. Laki-laki yang sudah pernah kencan dengan Mbak Rina ini tidak pernah menghubungi balik Mbak Rina. Jadi beliau sudah memberikan kontaknya, namun laki-laki itu tidak pernah menghubungi Mbak Rina. Ya istilahnya seperti sekali lewat gitu saja lah. Di sini Mbak Rina berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari pekerjaan ini. Lalu Mbak Rina pun datang lagi ke dukun yang pernah memasang susuk di bagian wajah Mbak Rina. Mbak Rina bertanya kepada dukun tersebut, Mbah, aku mau pasang susuk, susuk yang lebih patent lagi. Mbak Rina menceritakan apa yang diinginkan oleh Mbak Rina dan dukun tersebut mengatakan, Kalau itu yang kamu mau, kamu harus memasang susuk di dua bagian di tubuh kamu. Pertama dukun itu mengatakan Mbak Rina harus memasang susuk di bagian payudaranya, Dan kedua Mbak Rina harus memasang susuk di bagian misfinya. Karena Mbak Rina ini sudah percaya dengan kesaktian susuk yang sudah pernah dipasang oleh dukun tersebut, Tanpa berpikir panjang. Mbak Rina ini pun memasang susuk di dua bagian tersebut. Setelah Mbak Rina melakukan prosesi pemasangan susuk di dua bagian tersebut, Mbak Rina memang merasakan dampak yang sangat luar biasa sekali. Setiap laki-laki yang berkencan dengan Mbak Rina, Seolah-olah laki-laki tersebut tidak mau berpisah dengan Mbak Rina. Bahkan Mbak Rina mengatakan di sini, Ada seorang laki-laki yang cukup nekat. Laki-laki ini sudah memiliki istri, sudah memiliki keluarga. Laki-laki tersebut mengatakan kepada Mbak Rina, Dek, kalau kamu mau jadi istri abang, Abang rela menceraikan istri abang, Abang nikahin kamu. Kamu nggak perlu kerja seperti ini lagi. Di sini Mbak Rina memanfaatkan kondisi tersebut. Inilah yang diinginkan sama Mbak Rina. Memanfaatkan laki-laki yang sudah pernah berkencan dengan Mbak Rina dan di sini. Mbak Rina memanfaatkan situasi tersebut. Habis Mbak Rina bilang. Laki-laki itu habis. Uangnya habis diporotin sama Mbak Rina. Bahkan Mbak Rina mengatakan laki-laki tersebut memiliki beberapa usaha Dan uang hasil usahanya itu habis diporotin sama Mbak Rina. Yang tadinya dia tinggal di kos-kosan yang cukup sederhana sekali Dengan uang yang diberikan oleh laki-laki ini Mbak Rina sudah bisa tinggal di rumah kontrakan. Di sini Mbak Rina mengajak Mbak Mawar. Mbak Rina mengajak beberapa orang teman yang satu profesi dengan Mbak Rina. Mereka tinggal di rumah yang mewah. Mereka memiliki fasilitas. Namun Mbak Rina tidak menepati janjinya. Mbak Rina tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut pun sudah menceraikan istrinya. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Rina ini, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Malah di sini Mbak Rina menganggap kalau dirinya hebat. Dia menganggap susuk yang sudah dipasang di dua bagian tersebut Membuat kehidupan Mbak Rina semakin hari semakin memiliki materi yang berkecukupan Dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan dari Mbak Rina. Nah, dengan Mbak Rina memasang dua susuk di dua bagian tersebut Mbak Rina ini sudah banyak sekali memiliki simpanan. Jadi setiap laki-laki yang pernah berkencan dengan Mbak Rina setelah beliau memasang susuk Laki-laki itu ya seolah-olah kepingin kalau Mbak Rina ini jadi istrinya. Seperti laki-laki yang sudah memberikan Mbak Rina banyak sekali fasilitas Karena laki-laki ini sudah tidak punya duit lagi, Mbak Rina pun mencampakannya. Itulah yang terus dilakukan oleh Mbak Rina. Sama sekali dia tidak merasa menyesal. Di sini Mbak Rina timbul rasa kepuasan. Dan hari-hari pun dilalui Mbak Rina sebagai wanita panggilan. Pada suatu hari Mbak Rina ini pulang ke rumah orang tuanya Untuk menemui kedua adik Mbak Rina. Di sini dia mengatakan kalau setiap dia pulang ke rumah Penampilan Mbak Rina ini tidak pernah ditunjukkan kalau Mbak Rina ini bekerja sebagai seorang wanita panggilan ya Yang mana keseharian dari Mbak Rina ini selalu menggunakan pakaian yang seksi Dengan menggunakan makeup yang banyaklah Mbak Rina bilang Mbak Rina melepas semua perhiasan yang dia gunakan Mbak Rina menggunakan pakaian yang dulu sering digunakannya Jadi biar nggak kelihatan lah pekerjaan yang dilakukan sama si Mbak Rina ini Karena orang tua dari Mbak Rina, ibu dari Mbak Rina ini tahu Kalau anaknya ini cuma bekerja di kontor handphone Takutnya gini Kalau dia pulang ke rumah dengan penampilan yang sudah wah Penampilan yang sudah berubah Dengan perhiasan yang sudah banyak dimiliki Mbak Rina Ibunya ini curiga Karena ketika Mbak Rina ngirim uang Ditransfer lah sama Mbak Rina untuk biaya sekolah adik-adiknya Untuk biaya hidup di rumahnya Ketika jumlah uang transferan itu nominalnya besar Ibu dari Mbak Rina ini bertanya Kamu dapat duit dari mana? Kok uangnya banyak sekali kamu kirimkan ke sini? Memang kamu nggak punya kebutuhan apa di kos-kosan? Nah Mbak Rina ini takut Takut kalau pekerjaan baru dari Mbak Rina ini sebagai wanita panggilan Ini ketahuan dan otomatis ya Kalau ketahuan sama ibu Mbak Rina Celaka 12 dia bilang Lalu ketika dia pulang ke rumah Penampilan Mbak Rina sudah kembali seperti biasa Dia menggunakan pakaian biasa Lantas Mbak Rina pulang ke rumah Untuk menginap semalam di rumah Nah pada malam Mbak Rina ini menginap semalam di rumah Mbak Rina yang sudah tidak pernah lagi menggunakan mukena Sudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah sholat lima waktu Sesampainya di rumah Mbak Rina ini terpaksa Untuk menunaikan sholat Karena ibu Mbak Rina ini nanya Kamu kok nggak sholat-sholat dari tadi ibu lihat Sholat lah ngapain kamu nggak sholat? Jadi karena ibunya ngoceh-ngoceh Mbak Rina pun sholat Mbak Rina bilang Dia menunaikan ibadah sholat maghrib Sudah lama sekali Wajahnya ini tidak disentuh dengan air wudu Sudah lama sekali Mbak Rina ini Tidak menggunakan mukena Mengadap kiblat dan mengangkat takbir Pada hari itu ketika Mbak Rina ini sholat maghrib Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya Ketika rakaat pertama Mbak Rina mengangkat takbir Dia merasa kalau di bagian payudaranya ini Seperti ada yang menyut Nyilu sekali Mbak Rina terus Terus sholat Selesai rakaat kedua Masuk ke rakaat ketiga Sebelum Mbak Rina sujud Dia merasa kalau di bagian mispinya ini Terasa nyilu sekali Dan setelah Mbak Rina selesai menunaikan ibadah sholat maghrib Mbak Rina pun ke meja makan Makan sama adik-adiknya Makan sama ibunya disitu dan Ibu Mbak Rina ini bertanya kepada anaknya Rin Ibu lihat dari tadi Pas kamu baru datang Ibu lihat kok wajah kamu beda sekali Walaupun kamu sudah lama gak pulang ke rumah Ibu tuh gak pernah ngelupain kamu Ibu selalu doain kamu Biar kamu selamat Kerjaan kamu baik-baik saja Tapi ketika kamu pulang ke rumah sekarang Wajah kamu tuh berbeda sekali Mbak Rina bertanya kepada ibunya Berbeda gimana bu Pokoknya ibu lihat beda aja lah Beda dengan kamu yang dulu Mbak Rina sama sekali tidak menggubris Apa yang ditanyakan sama ibunya Mereka pun makan malam sama-sama Setelah makan malam Mbak Rina ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya Dan mereka pun tidur Mbak Rina yang rindu dengan suasana rumah Jadi Mbak Rina ini tidur lah Dengan kedua orang adiknya Ibunya tidur di kamar depan Sekitar jam 4 subuh Sebelum azan subuh berkumandang lah Mbak Rina ini bilang Dia mendengar dari kamar ibunya Ibunya Mbak Rina ini sedang ngaji Dan disinilah Perasaan aneh yang dirasakan sama Mbak Rina itu Semakin menjadi-jadi Di sekujur tubuh Mbak Rina ini Serasa seperti ada yang jalan-jalan Mulai dari dadanya Seperti ada yang jalan-jalan Dan sangat sakit sekali Mbak Rina bilang Terutama di bagian misfinya Ketika suara dari si ibu Sedang mengaji itu Terdengar jelas di telinganya Mbak Rina Bagian dari misfi Mbak Rina ini Terasa berdenyut-denyut Terasa sangat sakit sekali Jadi ketika azan subuh berkumandang Ibu dari Mbak Rina ini Membangunkan ketiga orang anaknya Ternyata disini Mbak Rina sudah bangun dan Merintih kesakitan Ibu Mbak Rina pun panik Bertanya kepada anaknya Kamu kenapa Rina? Gak tahu bu Badanku sakit-sakit Dan ibu Mbak Rina pun menyuruh Anaknya untuk beristirahat Disini Mbak Rina merasakan Pada subuh hari itu Badannya ini serasa hancur Di bagian dadanya ini Ada yang terasa berjalan-jalan Di bagian vaginanya Terasa sangat nyeri sekali Lalu setelah satu malam Mbak Rina menginap Di rumah orang tuanya Beliau pun berpamitan Untuk kembali ke kos-kosan Karena Mbak Rina ini bilang Dia mau kerja lagi Ibunya Mbak Rina pun Sempat menahan anaknya Dia mengatakan Kamu bilang lagi sakit Kalau kamu lagi sakit Ya nginep lah Semalam lagi disini Kalau kamu sudah merasa bayian Baru kamu kembali bekerja Tapi disini Mbak Rina bersih keras Hari itu juga Dia mau kembali ke kos-kosan Karena dia mau bekerja Sesampainya di rumah kontrakan Mbak Mawar mengatakan Kepada Mbak Rina Rind malam nanti ada job Jadi ada tamu yang Udah booking kamu Dan Mbak Rina pun menganggu Dia mengatakan Akan pergi ke tempat Laki-laki itu nunggu Dan Mbak Rina pun Kembali melakukan aktivitasnya Seperti biasa Beliau berkencan Dengan laki-laki Dengan menerima Sejumlah uang bayaran Namun Ketika Mbak Rina Sedang berkencan Dengan laki-laki tersebut Dia merasakan Di bagian tubuh Dari si Mbak Rina Yang disentuh Oleh lelaki tersebut Mbak Rina merasakan Sakit yang Sangat luar biasa sekali Dan Disini Mbak Rina pun Merasa Kalau di dalam dirinya Ada sesuatu Yang tidak beres Setelah Kejadian itu Ketika Mbak Mawar ini Memberikan job Kepada Mbak Rina Mbak Rina pun Menolak Aku mau off Mbak Aku mau istirahat dulu Lantas disini Mbak Mawar pun Tidak memaksakan Mbak Rina mengatakan Kurang lebih sekitar Dua minggu Mbak Rina ini Tidak menerima Open BU lagi Mbak Rina disini Sempat berkenalan Dengan Seorang laki-laki Kita sebut saja Dengan nama Ilham Mbak Rina bilang Namanya disebut Ilham saja Karena Perkenalan Mbak Rina Dengan si Ilham ini Memang membawa Sesuatu yang Berbedalah Di dalam diri Mbak Rina Seperti Mbak Rina ini Mendapatkan Sebuah Ilham Dari Yang Maha Kuasa Pertemuan Mbak Rina Dengan Ilham pun Tanpa disengaja Mbak Rina menceritakan Ketika Mbak Rina Sedang pergi Ke suatu tempat Ya cuman sekedar Untuk Refresing lah Mbak Rina bilang Pada saat itu Dia jalan sendirian Tanpa sengaja Mbak Rina ini Seperti diperhatikan Oleh seorang laki-laki Yang mana ketika Mbak Rina melihat Laki-laki yang Memperhatikannya itu Laki-laki yang cukup Tampang Mbak Rina bilang Terlihat laki-laki yang Baik-baik Dan Mbak Rina pun Berkenalan dengan Laki-laki tersebut Singkat cerita Perkenalan Mbak Rina ini Terus Berlangsung Pada akhirnya Ilham dan Mbak Rina Pun berpacaran Semenjak Mbak Rina Berpacaran dengan Ilham Profesi yang dilakukan Mbak Rina sebagai Wanita panggilan Atau wanita Open BU Masih tetap Dilakukan oleh Mbak Rina Tapi sudah jarang Boleh dikatakan Dalam satu minggu itu Mbak Rina cuman Ngambil job sekali Karena Mbak Rina ini Masih memiliki Tanggung jawab Untuk membiayai Adik-adiknya Mbak Rina pun Mau gak mau Masih tetap Melakukan Pekerjaan sebagai Wanita panggilan Walaupun ketika Mbak Rina Sedang berkencan Dengan laki-laki itu Sekujur tubuh Mbak Rina ini Merasa sakit Sakit yang Sangat luar biasa Sekali Tapi Mbak Rina Harus menahan Rasa sakit itu Karena Beliau harus Mendapatkan Uang Nah Mbak Rina Disini sudah Berpacaran Dengan Ilham Dia terus Menjalani hubungan Hingga pada Suatu ketika Ilham yang Tidak tahu Dengan profesi Yang dilakukan Oleh Mbak Rina Mengajak Mbak Rina ini Untuk menikah Disini Mbak Rina Dia mengatakan Apa yang Dikatakan oleh Si Ilham Untuk Mengajak Mbak Rina ini Menikah Sempat Ditanya Sama Mbak Rina Kamu nih serius Enggak Kalau kamu Ngomong itu Cuman untuk Main-main Cuman untuk Bikin aku senang Kamu gak usahlah Kita baru kenal Kamu belum tahu Siapa aku Sebenarnya Tapi disini Ilham mencoba Untuk Meyakinkan Mbak Rina Kalau dia memang Benar-benar Tulus Dia benar-benar Cinta dengan Mbak Rina Dan disini Ilham sempat Mengatakan Kalau Apapun yang Kamu lakukan Aku akan Menerima kamu Apa adanya Lalu Mbak Rina Mengutip Sebuah Kalimat Yang sampai Hari ini Tidak bisa Dia lupakan Kalimat Yang dikatakan Oleh Ilham Ketika aku Melihat kamu Kamu juga Melihat aku Ketika aku Sayang sama kamu Kamu juga Sayang dengan aku Jadi Masalahnya apa Kamu mau Menolak Lamaran aku Nah Disini Mbak Rina Mbak Rina Bimbang Dia mau Menerima Ilham Ini Sebagai Suaminya Tapi Kalau Mbak Rina Ini Menceritakan Kalau selama ini Mbak Rina Bekerja sebagai Wanita panggilan Masih Mau gak Si Ilham Ini Menerima Si Mbak Rina Karena Selama Mbak Rina Ini Mengenal Si Ilham Dia Tahunya Kalau Ilham Ini adalah Seorang Pemuda Yang soleh Ketika Mbak Rina Ini Berhubungan Dengan Si Ilham Berpacaran lah Istilahnya Dengan si Ilham Ini Mereka Sama sekali Pacaran Dengan cara Yang sehat Ilham Ini sama sekali Tidak pernah Ngomong Yang aneh-aneh Bahkan Tidak pernah Melakukan Hal-hal Yang Senono Kepada Si Mbak Rina Jadi disinilah Mbak Rina Ini bimbang Terima Nggak Terima Nggak Atau Aku ceritain Aja lah Apa yang Pernah Aku lakukan Profesi Apa yang Dan sekarang Sebagai wanita Panggilan Dan Akhirnya disini Sebelum Mbak Rina Menjawab Lamaran dari Si Ilham Mbak Rina Menceritakan Semua Kepada Ilham Dan Ilham Sama sekali Tidak terkejut Dengan apa Yang diceritakan Oleh Mbak Rina Sama sekali Nggak terkejut Mbak Rina Bilang Singkat cerita Mbak Rina Mengatakan Banyak Pelajaran Yang Diambil Baiknya Dari Perkenalan Mbak Rina Dengan Ilham Ilham Kembali Menuntun Mbak Rina Ke jalan Yang benar Karena Mbak Rina Berkenalan Dengan Ilham Mbak Rina Berani Memutuskan Untuk Berhenti Bekerja Sebagai Wanita Panggilan Mbak Rina Kembali Bekerja di Karuki Tapi Mbak Rina Ini Nggak kerja Jadi LC Lagi Di tempat Karuki Itu kebetulan Mbak Rina Ini Kenal dekat Kenal dekat Dengan owner Atau pemilik Dari Karuki Itu Dan Mbak Mawar Yang masih Bekerja Di tempat Karuki Pada saat Itu Mbak Mawar Ini Seorang Senior Boleh dikatakan Di karuki Itu Berpengaruh Di karuki Itu Dan Mbak Mawar Ini Merekomendasikan Mbak Rina Sebagai Kasir Di Karuki Tersebut Lalu Disini Mbak Rina Pun Bekerja Sebagai Kasir Di Karuki Tersebut Ilham Pun Terus Terus Memberikan Masukan Terus Menuntun Si Mbak Rina Untuk Kembali Ke jalan Yang Benar Namun Sebelum Mbak Rina Benar-benar Istiqomah Untuk Meninggalkan Apa yang Sudah Dilakukannya Di masa Lalu Mbak Rina Ini Sempat Mendatangi Dukun Yang Memasang Susuk Di Beberapa Bagian Tubuh Mbak Rina Mbak Rina Mengatakan Mbak Aku Mau Melepas Susuk Yang Pernah Mbak Pasang Kalau Kamu Mau Melepas Susuk Yang Ada Di Tubuh Kamu Gampang Kamu Tinggal Makan Pantangannya Disini Simbah Dukun Pernah Mengatakan Kepada Mbak Rina Tidak Boleh Memakan Pepaya Dan Tidak Boleh Memakan Pisang Lalu Disini Mbak Rina Langsung Membeli Pisang Langsung Membeli Pepaya Dimakan Sama Mbak Rina Untuk Melanggar Pantang Dengan Harapan Dengan Melanggar Pantang Ini Dengan Memakan Buah-buahan Tersebut Susuk Itu Bisa Lepas Energi Negatif Yang Ada Di tubuh Mbak Rina Ini Bisa Terlepas Namun Disini Apa Yang Difikirkan Oleh Mbak Rina Dia Memikirkan Kalau Ketika Susuk Ini Dilepas Ketika Mbak Rina Menunaikan Ibadah Solat Lima Waktu Di Bagian Dada Dan Di Bagian Misfi Dari Si Mbak Rina Ini Tidak Terasa Sakit Lagi Jadi Mbak Rina Ini Takut Takut Ketika Dia Solat Maghrib Di Rumahnya Ketika Dia Sudah Mengangkat Takbir Di Bagian Payudaranya Terasa Sakit Sekali Dan Di Bagian Misfinya Terasa Sakit Jadi Sebelum Dia Benar-benar Istiqomah Untuk Namun Ketika Si Mbak Rina Ini Solat Di Bagian Payudara Dan Di Bagian Misfi Dari Mbak Rina Ini Masih Terasa Sakit Disini Dia Mulai Bingung Dengan Apa Yang Dialaminya Mbak Rina Pun Sempat Berkonsultasi Sempat Nanya-nanya Dengan Teman-teman Mbak Rina Yang Pernah Memasang Susuk Juga Di Bagian-bagian Tersebut Mereka Mengatakan Apa Yang Mereka Alami Tidak Sama Dengan Si Mbak Rina Mereka Sama Sekali Tidak Ngaruh Kalau Mereka Solat Kalau Mereka Ngapain Sama Sekali Tidak Merasa Sakit Di Bagian-bagian Tersebut Apa Yang Dialami Sama Mbak Rina Ini Memang Berbeda Gak Tau Kenapa Namun Mbak Rina Masih Terus Memaksakan Diri Masak Bodoh Walaupun Sakit Dia Terus Menunaikan Ibadah Solat 5 Waktu Hingga Bayudara Mbak Rina Ini Dia Merasakan Mbak Rina Merasakan Bagian Bayudara Dari Mbak Rina Ini Besar Sebelah Dan Penyakit Yang Dialami Oleh Mbak Rina Ini Lagi Dia Halangannya Sering Telat Sering Telat Datang Bulan Dan Mbak Rina Ini Merasa Perutnya Semakin Lama Semakin Membesar Perutnya Semakin Lama Semakin Membesar Dan Ketika Di Periksakan Oleh Mbak Rina Kedokter Ternyata Di Rahim Mbak Rina Ini Menggumpal Darah Dan Itu Ternyata Adalah Kista Yang Menyebabkan Perut Mbak Rina Ini Semakin Hari Semakin Membesar Karena Penyakit Penyakit Yang Ada Di Tubuh Mbak Rina Disini Dia Berpikir Kasian Dengan Ilham Kalau Sempat Ilham Menikahi Mbak Rina Alangkah Ilham Ini Rugi Sekali Dia berpikir Seperti Itu Karena Mbak Rina Ini Walaupun Sudah Istikomah Untuk Bertobat Dia Merasa Kalau Dirinya Ini Sama Sekali Tidak Pantas Dengan Ilham Ilham Seorang Pemuda Yang Baik Seorang Pemuda Yang Soleh Sehingga Cerita Disini Mbak Rina Ini Bikin Gara-gara Sama Si Ilham Jadi Ilham Yang Sudah Tahu Kalau Mbak Rina Ini Sudah Tobat Hubungan Rina Dengan Ilham Pun Semakin Hari Semakin Baik Semakin Dekat Disini Membuat Mbak Rina Ini Takut Kalau Pernikahan Dengan Si Ilham Ini Memang Benar-benar Akan Terjadi Dan Mbak Rina Disini Membuat Sebuah Skenario Jadi Mbak Rina Ini Pura-pura Terjun Lagi Masuk Lagi Ke Lembah Hitam Dan Mbak Rina Ini Bekerja Sebagai Wanita Open BU Lagi Apa Yang Dilakukan Sama Mbak Rina Ini Sengaja Agar Membuat Si Ilham Ini Kesal Agar Membuat Si Ilham Ini Marah Dan Meninggalkan Mbak Rina Karena Jujur Mbak Rina Bilang Dia Belum Sanggup Untuk Menikah Dengan Si Ilham Seorang Pemuda Yang Sudah Merubah Hidupnya Dia Merasa Tidak Pantas Itu Ajalah Mbak Rina Bilang Lalu Disini Ketika Ilham Tahu Kalau Dirinya Sudah Dipermainkan Sama Mbak Rina Kamu Bilang Kamu Udah Tobat Kamu Bilang Kamu Udah Tobat Kenapa Kamu Masih Kerja Kerja Open BU Kamu Jual Diri Disini Ilham Sempat Ngomong Kasar Kepada Mbak Rina Tapi Mbak Rina Sama Sekali Gak Marah Dan Mbak Rina Mengatakan Dulu Kamu Bilang Apa Yang Sudah Aku Lakukan Di Mbak Rina Dan Ilham Pun Putus Mereka Berpisah Dan Semenjak Hari Itulah Mbak Rina Ini Merasa Kalau Jodohnya Semakin Hari Semakin Jauh Semakin Hari Semakin Jauh Dan Ketika Mbak Rina Memang Sudah Benar-benar Istiqomah Benar-benar Sudah Bertobat Dan Bahkan Mbak Rina Sudah Tidak Bekerja Lagi Di Tempat Hiburan Malam Sebagai Kasir Karena Adik-adik Dari Mbak Rina Sudah Pada Lulus Sekolah Jadi Beban Dari Mbak Rina Sudah Semakin Ringan Disini Mbak Rina Memutuskan Untuk Kembali Pulang Ke rumah Membuka Usaha Kecil-kecilan Membantu Ibunya Nah Disini Mbak Rina Masih Sering Merasakan Kalau Di bagian Payudara Dan Di bagian Mispinya Itu Masih Terasa Sakit Ketika Dia Tengah Menunaikan Ibadah Sholat Masih Terasa Sakit Disini Mbak Rina Sempat Datang Ke Salah Satu Ustad Berkonsultasi Kepada Pak Ustad Tersebut Menceritakan Kalau Dirinya Itu Pernah Pakai Susuk Pakai Susuk Di bagian Yang Dua Itu Dan Pak Ustad Ini Sempat Geleng-geleng Kepala Mbak Rina Bilang Ngapain Kamu Sempat Berfikir Ngapain Kamu Melakuin Hal Bodoh Tersebut Dan Mbak Rina Pun Menceritakan Semua Kalau Dia Ini Bekerja Sebagai Wanita Panggilan Mbak Rina Mengatakan Dengan Susuk Yang Dipasangkan Di bagian Tersebut Mbak Rina Ini Bisa Bikin Laki-laki Yang Bersetubuh Dengan Mbak Rina Ini Bisa Membuat Laki-laki Tergila-gila Dan Pak Ustad Menyarankan Untuk Merukia Merukia Mbak Rina Ini Dan Prosesi Rukia Pun Berkali-kali Dilakukan Oleh Mbak Rina Sampai Pada Akhirnya Rasa Sakit Di bagian Payudara Dan Rasa Sakit Di bagian Mispi Mbak Rina Ketika Dia Menunaikan Ibadah Sholat Pun Sudah Hilang Pak Ustad Mengatakan Kepada Mbak Rina Untuk Selalu Istiqomah Mudah-mudahan Mbak Rina Diberikan Ketabahan Dimurahkan Jalannya Dalam Jalan Tobat Mbak Rina Semoga Tidak Ada Gangguan Lagi Tidak Ada Setan Setan Lagi Yang Ngebisik Ditlingasi Mbak Rina Untuk Kembali Melakukan Perbuatan Salah Pak Ustad Mengatakan Kepada Mbak Rina Kamu Minta Maaf Kepada Ibu Kamu Kamu Minta Maaf Kepada Adik-adik Kamu Secara Tidak Langsung Rezeki Yang Kamu Berikan Nafkah Yang Kamu Berikan Kamu Lalui Atau Kamu Cari Dengan Jalan Yang Salah Jadi Mbak Rina Pun Setelah Pulang Dari Rumah Pak Ustad Tersebut Memeluk Ibunya Sujud Di Bawah Telapak Kaki Ibunya Meminta Ampun Meminta Maaf Karena Uang Yang Dikirimkan Oleh Mbak Rina Uang Yang Diberikan Oleh Mbak Rina Untuk Makan Untuk Biaya Sekolah Adik-adiknya Itu Merupakan Uang Yang Dicari Atau Dihasilkan Dari Pekerjaan Yang Mbak Rina Tidak Sanggup Menceritakan Apa Yang Dilakukan Mbak Rina Kepada Adik-adiknya Kepada Ibunya Mbak Rina Cuman Bilang Itu Aku Nyari Duitnya Di Jalan Yang Salah Mbak Rina Tidak Mengatakan Kalau Dia Menjual Dirinya Untuk Mencari Uang Tersebut Karena Mbak Rina Ini Gak Sanggup Dia Cuman Meminta Maaf Kalau Apa Yang Telah Dilakukannya Selama Ini Itu Ya Salah Sekarang Dia Sudah Bertobat Dan Dulu Mbak Rina Dan Ketika Mbak Rina Menghubungi Saya Dia Curhat Istilahnya Kepada Saya Kenapa Ya Mas Saya Susah Sekali Untuk Dekat Dengan Laki Laki Jangan Saya Disantet Sama Laki Laki Yang Dulu Pernah Gagal Nikah Dengan Saya Dan Laki Laki Itu Adalah Ilham Ilham Yang Diceritakan Di Kisah Ini Karena Ketika Mbak Rina Meninggalkan Ilham Bilang Kalau Sama Diri Lagi Mbak Rina Bilang Kayak Gitu Mbak Rina Bilang Sama Saya Ya Jelas Ilham Ini Marah Padahal Apa Yang Dikatakan Mbak Rina Itu Boong Cuman Mbak Rina Ini Nganggap Kalau Dirinya Itu Tidak Pantas Sama Ilham Nah Setelah Mbak Rina Putus Dengan Ilham Disitulah Mbak Rina Mencoba Beberapa Kali Dekat Dengan Laki Laki Tapi Hubungan Mbak Rina Ini Menghilang Gak Ada Kabar Dan Mbak Rina Ini Memiliki Praduga Tak Bersalah Sempat Seuzon Kepada Si Ilham Ini Mbak Rina Mengatakan Kepada Saya Jangan Jangan Saya Diguna Guna Mas Sama Si Ilham Itu Karena Ilham Itu Sakit Hati Dengan Saya Dan Saya Mengatakan Kepada Mbak Rina Kalau Santet Didiri Mbak Insyaallah Gak Ada Saya Bila Mudah Mudah Dijauhkan Demi sedikit Menggali Cerita Dari Mbak Rina Sampai Akhirnya Beliau Menceritakan Kisah Ini Dan Saya Mengatakan Kepada Mbak Rina Setelah Beliau Selesai Menceritakan Kisah Ini Kesimpulan Dari Saya Mbak Saya Bilang Bahwa Rezeki Pertemuan Maut Jodoh Itu Allah Yang Sudah Mengatur Tapi Ingat Ketika Allah Ingin Menurunkan Rezekinya Kepada Kita Ada Yang menghambatnya Yang menghambat Rezeki Turun Ke Kita Itu Adalah Dosa Dosa Di Masa Lalu Yang Pernah Kita Lakukan Begitu Jodoh Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Menolak Pintak Dari Hambanya Jangan Pernah Mbak Rina Bosan Untuk Meminta Kepada Allah Didekatkan Jodoh Kalau Jodohnya Sudah Dekat Minta Dipertemukan Mudah-mudahan Mbak Rina Bisa Bertemu Dengan Jodoh Yang Tepat Mbak Rina Bisa Menjalani Hubungan Dengan Seorang Laki-laki Yang Sesuai Dengan Keinginan Dari Mbak Rina Tapi Selain Itu Saya bilang Sama Mbak Rina Saya merasa Kalau Masih ada Sedikit Energi Negatif Yang ada Di dalam Tubuh Mbak Rina Dan Energi Negatif Itu Masih Berasal Dari Bekas Susuk Yang Dipasang Oleh Mbak Rina Karena Susuk Yang dipasang Sama Mbak Rina Ini Susuk Yang ada Di bagian Payudara Susuk Yang ada Di bagian Misfi Dari Mbak Rina Itu Ditanamkan Ditanamkan Dengan Syariat Yang dibuat Seperti Dari Intan Susuk Intan Memang Tergolong Susuk Yang Cukup Kuat Sekalilah Energinya Untuk Membuang Susuk Susuk Seperti Itu Tidak Cukup Hanya Dengan Di Rukia Selain Dari Rukia Dorongan Dari Dalam Hati Untuk Melepaskan Energi Negatif Itu Memang Harus Benar-benar Powerful Dan Kita Sama Sekali Tidak Boleh Lagi Mengingat Hal Tersebut Kita Tidak Boleh Lagi Mengingat Merasakan Energi Yang Kuat Yang Dulu Pernah Kita Rasakan Energi Yang Kuat Karena Kita Memasang Susuk Tersebut Dan Saya Merasa Kalau Mbak Rina Ini Walaupun Dia Sudah Tobat Walaupun Sekarang Jalannya Sudah Kembali Ke Jalan Yang Benar Kembali Ke Jalan Allah Subhanallah Mbak Rina Ini Kalau Melamun Dia Ini Masih Sering Merasakan Membayangkan Masa-masa Lalunya Energi Negatif Yang Ada Di Tubuhnya Itu Diingatnya Lagi Dan Energi Itu Kembali Bangkit Sempat Juga Mbak Rina Mengatakan Kalau Dalam Hatinya Itu Pernah Terpikir Tentang Masa Lalunya Dan Timbul Keinginan Untuk Kembali Ke Masa Lalunya Itu Karena Fikiran Dari Mbak Rina Ini Memang Belum Benar-benar Istiqoma Energi Negatif Itu Kalau Kita Pancing Dari Hati Energi Itu Akan Keluar Kembali Istilahnya Kalau Orang Bilang Jangan Pernah Ngebangunin Harimau Tidur Nah Istilahnya Seperti Itulah Untuk Melepas Energi Negatif Yang Sudah Pernah Tertanam Seperti Susuk Selain Kita Melakukan Syariat Untuk Melepas Susuk Boleh Dengan Cara Rukiah Kita Harus Benar-benar Bisa Melupakan Tentang Susuk Tersebut Insyaallah Energi Negatif Yang Sudah Pernah Tertanam Di Dalam Diri Kita Insyaallah Atas Seizin Allah Akan Benar-benar Hilang Jadi Saya Bilang Sama Mbak Rina Daripada Mbak Ngebayangin Hal-hal Tersebut Mendingan Mbak Istifar 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 Saya Bilang Karena Dengan Istifar Itu Bisa Membersihkan Hati Dan Fikiran Kita Jadi Kisah Dari Mbak Rina Ini Merupakan Pelajaran Hidup Yang Sangat Berarti Sekali Tidak Ada Satupun Manusia Yang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Jangan Pernah Malu Dengan Masa Lalu Yang Pernah Kita Lalu Malulah Kepada Allah Karena Ketika Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Kita Lupa Dengan Allah Kita Menganggap Kalau Allah Tidak Memperhatikan Kita Kita Melakukan Hal Tersebut Dengan Rasa Bangga Untuk Apa Kita Malu Untuk Apa Kita Malu Bertobat Untuk Apa Kita Malu Kembali Ke Jalan Allah Karena Allah Tidak Pernah Bosan Allah Selalu Menunggu Umatnya Untuk Kembali Ke Jalan Yang Benar Demikianlah Sebuah Kisah Misteri Kali Ini Semoga Kisah Dari Mbak Rina Ini Pengalaman Hidup Dari Mbak Rina Ini Bisa Sedikit Kita Ambil Hikmah Dan Pelajaran Untuk Kehidupan Kita Kedepan Dan Pesan Saya Di Video Kali Ini Adalah Jangan Pernah Menilai Orang Kotor Dan Melihat Diri Kita Bersih Sesungguhnya Yang Dapat Menilai Manusia Hanyalah Allah Subhanallah Ta'ala Saya Ari Wijaya Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sebuah Kisah Misteri Sampai 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 Sampai